Intro Terkait dengan kegiatan di lingkungan khususnya SEDDA Yang mana penanganan ini khusus untuk sarana perasanan di bawah kendali bagian umum Nah untuk saat ini pekerjaan kegiatan bagian umum ini apa aja Terima kasih mungkin perlu kami jelaskan secara singkat terkait dengan pekerjaan di bagian umum ini Yang pertama mungkin pembenahan pemeliharaan di kantor Nah ini kebetulan kita menjelang Agustus ini kan kita mengadakan pembersihan Lingkungan, pemeliharaan-pemeliharaan, pengecetan Kebetulan kita memang kantor kita ini kan sudah 2 tahun belum pernah kita adakan pengecetan Jadi sudah saatnya memang pengecetan Jadi menjelang 17 ini kita adakan pengecetan Seperti nampak mungkin Pak Topik lihat sendiri Pengecetan kita adakan pengecetan Kebetulan ini sudah kita anggarkan di anggaran bulni untuk pengecetan Ini sementara pengecetan bangunan mungkin nanti selanjutnya kita pengecetan padat Nah selain itu juga kita melanjutkan pekerjaan yang memang masuk dalam rencana Bupati sebelumnya kan Rencana ini diantaranya mungkin penyelesaian aula Ini aula ini karena dulu waktu di pertama kita rencanakan Di tahap pertama itu kita anggarkan sekitar 4M Cuma karena terkenal COVID itu 2 tahun yang lalu Jadi kita cuma dapat anggaran kemarin itu 2,1 Jadi ini memang kita buat per tahap 2,1 Untuk tahap pertama Terus tahap kedua ini untuk pembangunan aula Karena kita memang butuh aula Untuk kegiatan-kegiatan pemerintah itu kita kekurangan ini Kita akan ada bersamaan kegiatan rapat dan sebagainya itu Jadi insya Allah Allah ini akan selesai di tahun ini Jadi kita rencanakan 3 tahap Jadi ini sudah tahap yang ketiga Jadi tahap kedua itu kita dapat anggaran sekitar 2,2 Nah ini di finishing ini Insya Allah tahun ini selesai Untuk bangunan pertama insya Allah selesai Tinggal kita melengkapi fasilitas di dalamnya Misalnya sound system dan sebagainya Tapi kalau bangunan selesai Sudah selesai ya Sudah selesai tahun ini Jadi finishingnya yang 1 Jadi finishingnya yang 1 miliar ini ya 1 miliar itu finishing aja ya Jadi tinggal nanti bangunan selesai Kita perlu penataan lingkungan Jalan lingkungannya Nah itu memang perlu kita anggarkan lagi Untuk bangun depan Yang mudah-mudahan kita dapat ratusan lagi Untuk akses parkir mobil dan sebagainya Kalau bagian umum sendiri Kalau bagian umum sendiri Berapa nilai anggaran yang terserap di tahun 2022 ini Untuk pelaksanaan kegiatan sarana-prasarana Di luar pengadaan Kalau bagian umum yang fisik ini kan Untuk bangunan ini 1,4 kan Terus kita ada juga Untuk lanjutan penyelesaian di Rujab Terus kita 2,4 total keseluruhnya Karena bagian umum ini meliputi Gajah pegawai dan sebagainya Jadi kita perlu kita ini lagi Kita jumlahkan semuanya Gajah pegawai masuk sini Tunjangan-tunjangan Jadi pada intinya Ada beberapa item yang dikerjakan Di kegiatan ini ya Ya Oke Mungkin harapan ke depan Dengan ada kegiatan pekerjaan ini Selaku kabar umum Ya Mungkin harapan kami Dengan adanya fasilitas Yang sudah dibangun ini Bisa dimanfaatkan dengan baik Bisa Bisa mengandalkan semua kegiatan-kegiatan Bapak-bapak percumaan ini Bisa tercukupi Dengan adanya kegiatan lainnya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih